Saat itu juga, semua orang di Sekte Dewa Bela diri berdiri. Seolah-olah ribuan sambaran petir meledak di benak mereka. Itu hilang. Hutan pemurnian hati telah hilang. Apa? Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan formasinya? Para murid dan tetua Sekte Dewa Bela diri gemetar ketakutan, seolah-olah mereka disambar petir. Di saat yang sama, tubuhnya bergetar seperti saringan. Suantians berdiri di platform Cloud Stepping Platform dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Itu adalah hutan pemurnian hati. Itu adalah uji coba yang tidak pernah mengalami kecelakaan apapun selama ribuan tahun terakhir. Tidak peduli betapa hebatnya keajaiban itu, mereka masih akan dirusak oleh iblis dalam diri mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang seperti Lin Yu yang menghilang dari hutan pemurnian hati. Setelah penghancuran hutan pemurnian hati, Feng Hao berdiri sendirian di hutan, memberikan perasaan bahwa dia adalah pusat dunia. Hutan pemurnian hati telah hilang. Orang-orang itu seharusnya bisa melewati ujian ketika. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Tak banyak orang yang memikirkan orang-orang di belakang mereka saat melewati persidangan. Untungnya, para penggarap kuat dari berbagai negara memahami hati Feng Hao. Mereka mulai memandang Feng Hao dengan cara yang berbeda. Tentu saja ada sebagian yang tidak menghargainya dan merasa hal itu merusak masa depan mereka. Mungkin ada peluang besar di hutan pemurnian hati. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tanpa hutan pemurnian hati, kita hanya perlu melewati uji coba kedua. Long Bufan dari grup Naga berkata dengan serius. Uji coba Cloud Stepping Platform dimulai. Yang jian dan anjing hitam besar mengikuti dari belakang, diikuti oleh para pembudidaya kuat dari berbagai negara. Pada saat yang sama, jauh di dalam sekte-dalam sekte Dewa Beladiri, seorang tetua sedang berlutut di sebuah rumah bambu. Di depannya ada seorang lelaki tua kurus dengan kepala penuh rambut putih. Tidak ada fluktuasi energi spiritual pada dirinya. Dia tidak berbeda dengan orang tua biasa. Terlebih lagi, dia dipenuhi dengan aura kematian. Mungkin seperti inilah rupa orang yang akan mati. Pemimpin sekte, seseorang memecahkan rekor dalam uji coba hari ini. 36 detik untuk melewati Stairway to Heaven. Waktu yang dihabiskan di Cloud Stepping Platform hampir sama. Penatua yang bertanggung jawab atas penilaian melaporkan dengan penuh semangat. Hem, 36 detik, dia memiliki dasar yang bagus. Pemimpin sekte Dewa Beladiri mengangguk. Namun, ekspresinya sangat tenang, dan jelas bahwa dia tidak terlalu mementingkan hal itu. Penatua yang bertanggung jawab atas pemeriksaan itu terkejut. Pemimpin sekte Dewa Beladiri berkata dengan lembut, itu karena tangga menuju surga dan platform melangkah awan berhubungan dengan basis kultivasi penantang. Jika aku menantangnya sendiri, aku akan bisa melewatinya dalam beberapa tarikan napas. Waktu. Namun, ujian sebenarnya adalah hutan tempering hati. Semakin tinggi basis budidaya, semakin sulit untuk dilewati. Master Sekte Dewa Beladiri terkekeh dan berkata, jangan biarkan siapapun dengan motif tersembunyi menyelinap ke dalam Sekte Dewa Beladiri. Hutan pemurnian hati akan membuat mereka menyesal. Pemimpin sekte, ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Segera setelah pemimpin Sekte Dewa Beladiri menyelesaikan kalimatnya, seorang tetua yang bertanggung jawab atas persidangan turun dari langit sambil gemetar ketakutan. Dengan wajah memerah, dia berkata, ini, semuanya sudah berakhir. Apakah pemuda itu sudah selesai? Tetua yang pertama kali datang melapor berkata dengan kaget. Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri berkata dengan tenang, orang yang mengejutkanmu pasti telah mati di hutan pemurnian hati. Sekte Dewa Beladiri bukanlah tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Penatua berwajah pucat yang terengah-engah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pemuda itu belum selesai. Hutan pemurnian hati telah selesai. Apa? Pemimpin Sekte Dewa Beladiri terkejut. Dia bingung. Tetua itu juga tercengang. Bagaimana hutan pemurnian hati selesai? Bahkan sebagai tetua Sekte, mereka akan pergi ke hutan pemurnian hati kapanpun mereka perlu melatih pikiran mereka. Seolah-olah hutan pemurnian hati tidak pernah selesai. Pemuda yang paling cepat lulus ujian menyebabkan hutan pemurnian jantung meledak saat dia mengikuti ujian. Hati ketua ujian itu hampir meledak. Itu terlalu menakutkan. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa seperti hendak buang air kecil. Ketika hutan pemurnian hati dihancurkan, dia dikirim ke sini oleh tetua pertama, Suan Jisi. Dia sangat ingin mengetahui situasi sebenarnya. Berdengung. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri bisa merasakan kepalanya berdengung setelah mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia baru saja dipukul beberapa ratus kali. Ayo pergi. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Hutan pemurnian hati adalah salah satu area inti dari Sekte Dewa Beladiri, yang digunakan untuk memilih murid dan mencegah mereka yang memiliki motif tersembunyi untuk menyelinap ke dalam sekte tersebut. Jika hutan pemurnian hati hilang, akan merepotkan untuk merekrut murid. Untuk mencegah orang menyelinap ke sekte tersebut, satu-satunya cara adalah berhenti merekrut murid. Namun, jika Sekte Dewa Beladiri tidak memiliki darah baru, akan ada kekurangan bakat dan sekte tersebut akan menghadapi bahaya kehancuran. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri tidak bisa lagi tetap tenang. Dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sudah terjadi? Pemimpin Sekte Dewa Beladiri berubah menjadi kepulan asap dan melayang keluar dari rumah bambu. Kedua tetua itu sangat iri. Kita harus tahu bahwa ini adalah kemampuan Wu Huang kelas 2, satu langkah lagi untuk menjadi sage mortal kelas 1. Selama seseorang menjadi seorang petapa Beladiri, tidak hanya umurnya yang akan bertambah, mereka juga berhak bertemu dengan Kaisar Langit. Kedua tetua itu menenangkan diri dan mengejarnya. Ketika pemimpin Sekte Dewa Beladiri muncul di tempat persidangan Sekte luar, semua tetua berlutut untuk menyambutnya. Salam, pemimpin Sekte. Keributannya sangat besar dan langsung menarik perhatian semua orang. Feng Hao berjalan keluar dari hutan pemurnian hati dan pergi ke tempat para tetua ujian berada. Dia hanya berjarak beberapa ratus meter dari pemimpin Sekte Dewa Beladiri. Tidak ada basis budidaya. Ketika pemimpin Sekte Dewa Beladiri melihat Feng Hao berjalan keluar dari hutan pemurnian hati, dia berpikir bahwa Feng Hao adalah pahlawan yang tiada taranya. Namun, ketika dia melihat Feng Hao, dia menyadari bahwa tidak ada energi spiritual di tubuh Feng Hao. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri terkejut. Melihat hutan pemurnian hati yang tandus, dia tiba-tiba merasa jantungnya berdarah. Setelah dengan hati-hati bertanya kepada ketua ujian tentang bagaimana hutan pemurnian jantung menghilang, dia merasa jantungnya berdarah. Semua ujung tombak diarahkan ke Feng Hao. Dengan demikian, pemimpin Sekte dari Sekte Dewa Beladiri berjalan menuju Feng Hao. Demikian pula, Feng Hao juga berjalan menuju pemimpin Sekte Dewa Beladiri. Senyum tipis muncul di wajah Feng Hao, Wu Huang. Basis budidaya semacam ini hampir tidak bisa dianggap sebagai pahlawan, tetapi di mata sumo, dia tidak berbeda dari orang biasa. Siapa namamu? Pemimpin Sekte Dewa Beladiri menatap Feng Hao, siapa yang mengirimmu ke sini? Bagaimana kamu menghancurkan hutan pemurnian hati? Serangkaian pertanyaan membuat Feng Hao mengerutkan kening. Kamu bisa melihat sendiri namaku. Tidak ada yang mengirimku ke sini. Adapun bagaimana aku menghancurkan hutan pemurnian hati? Pertanyaan ini agak rumit karena, saya hanya mengucapkan dua kata dan menghilang. Feng Hao berkata dengan lembut. Dia menyembunyikan identitasnya karena suatu alasan. Kalau tidak, jika dia mengungkapkan basis budidayanya, semua orang di Sekte Dewa Beladiri harus menghormatinya sebagai pemimpin Sekte. Dua kata apa yang kamu ucapkan? 3422. Dua kata. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri tercengang. Kata apa yang bisa menghancurkan hutan gejolak hati? Penghancuran. Suara Feng Hao terdengar di benak pemimpin Sekte Dewa Beladiri. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri terkejut. Feng Hao telah mengirimkan suaranya kepadanya. Dia adalah Wu Huang kelas 2. Sebelum dia melepaskan batasannya, tidak ada seorang pun di dunia yang sama dengannya yang mampu melakukannya. Namun, Feng Hao telah melakukannya. Secara khusus, dua kata yang disebutkan dalam transmisi suara Feng Hao membuatnya merasa sangat tidak percaya. Penghancuran. Bahkan jika dia mengatakannya tujuh atau delapan kali, dia tidak akan mampu menghancurkan hutan gejolak hati. Bagaimana dua kata bisa menghancurkan formasi inti Sekte Dewa Beladiri, hutan pemurnian hati? Siapa kamu? Kamu berasal dari Sekte mana? Sebelumnya, pemimpin Sekte Dewa Beladiri berpikir bahwa Feng Hao akan mati secara mengenaskan di hutan gejolak hati setelah memecahkan rekor. Namun, Feng Hao tidak hanya mati dengan kematian yang mengerikan, dia juga meninggal dengan kematian yang mengerikan di hutan gejolak jantung. Dia merasa Feng Hao bukanlah orang biasa. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Pemimpin Sekte, kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Aku sudah memberitahumu segalanya. Jangan khawatir, aku tidak punya niat buruk terhadap Sekte Dewa Beladiri. Faktanya, aku bahkan bisa menjadi murid Sekte Dewa Beladiri. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri menyipitkan matanya. Tawaran itu menggiurkan, tapi... Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Pemimpin Sekte Dewa Beladiri menatap Feng Hao. Meskipun dia tidak tahu mengapa hutan gejolak hati dihancurkan. Namun, hal itu juga menunjukkan bahwa Feng Hao memiliki keunikan tertentu. Selain itu, keterampilan telepati Feng Hao telah membuat tulang punggungnya merinding. Seseorang yang tidak memiliki basis budidaya mampu melakukan ini. Itu sangat menakutkan. Aku bisa memperpanjang hidupmu untukmu. Feng Hao memandang pemimpin Sekte Dewa Beladiri. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri terkejut. Apakah kamu yakin? Tubuh pemimpin Sekte Dewa Beladiri bergetar. Kata-kata Feng Hao seperti seberkas cahaya yang menerangi dunia gelapnya. Itu adalah suara alam. Umur manusia terbatas, dan ini berkaitan erat dengan budidaya seseorang. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak kekuatan hidup yang tersisa, jadi mustahil baginya untuk menerobos. Oleh karena itu, ia sudah dekat dengan akhir hidupnya. Bertahun-tahun, ia berkeliling dunia demi mencari harta surga dan bumi yang dapat memperpanjang umurnya, namun sia-sia. Feng Hao mengangguk. Jika bukan karena dia ingin anggota grup Naga dan Yang Jian, serta para ahli dari berbagai kerajaan, menemukan tempat untuk menetap sesegera mungkin, dia tidak perlu melakukannya. Mencapai kesepakatan dengan pemimpin Sekte dari Sekte Dewa Beladiri. Selain itu, Sekte Dewa Beladiri memang lumayan. Setidaknya menurut Lin Yu, sumber daya di sini cukup untuk dikembangkan oleh Yang Jian dan klan Naga ke tingkat yang sangat tinggi. Terlebih lagi, Feng Hao tidak tahu seperti apa rupa Lin Zhou saat ini. Jadi, setelah banyak pertimbangan, Sekte Dewa Beladiri adalah satu-satunya pilihannya. Aku akan mengatakannya lagi, bagaimana aku bisa mempercayaimu. Meskipun pemimpin Sekte Dewa Beladiri bersemangat, dia masih memiliki sedikit rasionalitas. Dia tidak bisa mempercayai semua yang dikatakan Feng Hao. Jika Feng Hao tidak menghancurkan hutan pemurnian hati, dia merasa pasti ada sesuatu yang istimewa tentang Feng Hao. Kalau tidak, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk Feng Hao. Feng Hao tersenyum dan maju selangkah. Kekuatan dunia Feng Zhou menyapu pemimpin Sekte Dewa Beladiri. Tiba-tiba, pemimpin Sekte Dewa Beladiri gemetar. Sekte Dewa Beladiri sudah tidak terlihat lagi. Dia merasa seperti terjebak di tengah badai yang mengamuk. Langit dipenuhi guntur dan kilat, dan dia sendirian di atas perahu kecil yang bisa terkubur di dasar laut kapan saja. Namun fenomena aneh tersebut segera hilang. Sekte Dewa Beladiri masih ada di depannya, dan Feng Hao masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri sangat terkejut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan setelah pergumulan yang intens di dalam hatinya. Dia memilih untuk bertaruh. Karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan Feng Hao menjadi tamu asing dari Sekte Dewa Beladiri. Keputusan ini mengejutkan semua orang di Sekte Dewa Beladiri. Tamu asing. Ini adalah gelar yang belum pernah dimiliki oleh Sekte Dewa Beladiri sebelumnya. Tidak ada yang tahu kekuatan apa yang dimilikinya. Namun, tamu asing tersebut memberikan perasaan kepada para sesepuh bahwa posisi mereka lebih tinggi daripada mereka. Penatua Suantians, yang membawa Feng Hao dan yang lainnya untuk penilaian, tercengang. Apakah pemimpin Sekte merampok orang? Lebih penting lagi, apa sih tamu asing itu? Tamu asing Feng akan menjadi sekutu Sekte Dewa Beladiri dan akan menerima perlakuan yang sama seperti para tetua. Pemimpin Sekte dari Sekte Dewa Beladiri memandang para tetua. Setelah mengatakan ini, dia meminta Feng Hao untuk mengikutinya ke Sekte dalam untuk diskusi mendetail. Setelah Feng Hao dan pemimpin Sekte Dewa Beladiri pergi, para tetua tercengang dan tidak percaya. Hutan pemurnian hati telah hilang. Bagaimana dengan penilaiannya? Seorang penatua bertanya dengan ragu. 500 orang teratas yang lulus tahap pertama dan kedua akan diterima sebagai murid Sekte Dewa Beladiri. Pada saat ini, suara pemimpin Sekte terdengar di langit di atas Sekte Dewa Beladiri. Kemudian, para ahli dari berbagai negara, termasuk Yang Jian, yang bepergian bersama Sekte Dewa Beladiri, juga melakukan yang terbaik. Para ahli asing tidak tahu bagaimana Feng Hao menjadi tamu asing dari Sekte Dewa Beladiri. Mereka hanya merasa itu sangat mengesankan. Namun Yang Jian merasa itu hanya menyanyiakan bakatnya karena kekuatan Feng Hao bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sekte Dewa Beladiri. Namun, dia juga menduga karena dia baru saja tiba di dunia lain, lebih baik stabilkan dulu. Di sisi lain, Sekte Dewa Beladiri dapat diandalkan dalam banyak aspek karena Yang Jian merasa tempat ini sangat cocok baginya untuk mengembangkan dao penguasa surga purba. Kelimpahan energi spiritual di sini jauh lebih baik daripada dojo gunung salju naga giok. Saat para ahli dari berbagai negara, Yang Jian, dan anggota tim naga mulai menantang Cloud Stepping Platform, Feng Hao dan pemimpin Sekte dari Sekte Dewa Beladiri berada di gubuk bambu di gunung di belakang Sekte Dalam. Di saat yang sama, ada orang lain di dalam gubuk bambu. Itu adalah Suan Tianji dari Sekte Dewa Beladiri, tetua yang meramalkan bahwa seorang ahli dari dunia lain akan datang ke Sekte Dewa Beladiri dan membantu Sekte Dewa Beladiri selamat dari bencana. Kemunculan Suan Tianji mengejutkan Feng Hao dan pemimpin Sekte Dewa Beladiri. Karena lelaki tua ini adalah tipe orang yang datang tanpa diundang. Suan Tianji memandang Feng Hao dari atas ke bawah dan berkata, kamu bukan dari dunia Lin Zhou, kan? Pemimpin Sekte Dewa Beladiri tercengang. Saat dia hendak berbicara, dia melihat Feng Hao menganggup dan berkata, iya. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri terkejut. Tapi kemudian dia memikirkan ramalan Suan Tianji dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Mungkin Feng Hao adalah orang itu. Meskipun dia masih tidak tahu bencana apa yang akan dihadapi oleh Sekte Dewa Beladiri, karena Suan Tianji meramalkan bahwa bencana itu akan lebih menakutkan daripada berbahaya. Mereka hanya membutuhkan bantuan eksternal. Maka dia tidak perlu takut. Suan Tianji juga menari dengan penuh semangat. Kemudian, dia menatap Feng Hao dan berkata, kamu tidak memiliki basis kultivasi. Saya tidak membutuhkan basis kultivasi. Feng Hao memandang Suan Tianji dan bertanya dengan bingung, bagaimana kamu tahu aku bukan dari Lin Zhou. Suan Tianji mengeluarkan cangkang kura-kura dan koin tembaga dari cincin interspatialnya dan berkata dengan serius, rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Tapi kamu sudah mengungkapkannya, bukan, kata Feng Hao. Eh. Suan Tianji tertegun sejenak, lalu menganggup dan berkata, sepertinya begitu. Kemudian, dia memberitahunya tentang apa yang dia prediksi. Poin utamanya adalah Sekte Dewa Beladiri membutuhkan bantuan dari seorang ahli dari dunia lain. 3.423 9. Lebih dari 90 Ketika Suan Jizi mendengar kata-kata Feng Hao, dia benar-benar tercengang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, bagaimana bisa ada lebih dari 90. Saya tidak percaya itu. Senyuman di wajah Lin Yu semakin lebar. Suan Jizi dari Sekte Dewa Beladiri sepertinya telah menggali lubang untuk dirinya sendiri dan menjebak semua orang di Sekte Dewa Beladiri. Suan Jizi berkata bahwa orang-orang dari dunia lain akan menyelamatkan Sekte Dewa Beladiri. Tapi kali ini, ada lebih dari 90 orang yang datang ke Lin Yu melalui lorong di negeri kabut. Ini berarti Sekte Dewa Beladiri tidak dapat menentukan yang mana. Dan untuk memastikan keamanan Sekte Dewa Beladiri di masa depan, Sekte Dewa Beladiri sepertinya harus meninggalkan semua orang. Mereka lebih memilih mengambil semuanya daripada membiarkan salah satu dari mereka pergi. Seperti yang diperkirakan Feng Hao, Master Sekte Dewa Beladiri melakukan hal itu. Dia menyuruh Suan Jizi untuk segera pergi ke area pemeriksaan Sekte dan membiarkan semua orang dari dunia lain yang datang bersama Feng Hao lewat. Ini berarti bahwa meskipun tidak satupun dari orang-orang ini masuk dalam 500 teratas, mereka semua akan diterima. Feng Hao sangat puas dengan hasil ini. Sekte Dewa Beladiri Suan Jizi telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia harus mengisinya meskipun dia harus berlutut. Apa yang Anda tertawakan? Master Sekte Dewa Beladiri mengerutkan kening. Apakah ada masalah? Feng Hao memandang Master Sekte Dewa Beladiri dan mengangkat alisnya. Ada tekanan mengerikan yang bahkan dirasakan oleh Master Sekte Dewa Beladiri. Petik 2. Petik 2. Master Sekte Dewa Beladiri tiba-tiba merasakan kekalahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu karena dia sebenarnya takut pada seseorang yang tidak memiliki basis kultivasi. Dia telah mencoba banyak metode sebelum menyimpulkan bahwa Feng Hao tidak memiliki kultivasi. Kecuali, budidaya Feng Hao setidaknya tiga tingkat lebih tinggi dari miliknya. Tapi dia merasa ini sama sekali tidak mungkin. Wu Huang tingkat 2 adalah orang suci fana tingkat 1, kemudian seorang sage agung, lalu kaisar agung setengah langkah. Ini berarti kecuali Feng Hao adalah kaisar agung setengah langkah. Tapi Master Sekte Dewa Beladiri tidak percaya bahwa kaisar agung setengah langkah akan seperti Feng Hao. Dia sedang tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia pasti pergi untuk mendiskusikan Dao dengan para ahli di bawah kaisar langit abadi Lin Yu. Tidak masalah. Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri menggelengkan kepalanya. Namun, masalah memperpanjang umurnya yang disebutkan Feng Hao kepadanya agak mendesak. Oleh karena itu, dia bertanya, Kamu bilang kamu bisa memperpanjang umurku, benarkah? Ya. Peremajaan Feng Hao, kodeks persenjataan ilahi miliknya, dan kekuatan benih dunia. Selama Master Sekte Dewa Beladiri masih bernafas, dia benar-benar yakin bisa menyelamatkannya. Master Sekte Dewa Beladiri gemetar karena kegembiraan. Dia buru-buru berkata, Cepat, cepat perpanjang hidupku. Apakah memperpanjang hidup semudah itu? Feng Hao bertanya. Cepat. Master Sekte Dewa Beladiri tercengang. Sepertinya memperpanjang hidup adalah tindakan yang menantang surga. Bagaimana bisa dengan mudah menentang surga? Master Sekte Feng Feng Sekte Surga Beladiri tercengang. Oleh karena itu, Master Sekte Dewa Beladiri menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak mudah. Ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Tian Chen, Feng Chen Chen, Tian Chen Zhou, Raja Chen. Hanya, adalah, Feng Feng Hao Chen, Feng, Kamu, Ming Ming Ten Yu, Raja Long Sekchen. Melakukan apapun yang diinginkan orang lain hanya akan membuatnya merasa semakin jijik. Master Sekte Dewa Beladiri sangat marah, wajahnya memeras saat dia berkata, Tunggu sebentar. Bagaimana saya tahu kapan itu akan terjadi? Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Feng Hao tersenyum dan dengan santai memetik bambu yang layu dan patah di luar rumah bambu. Kemudian, di bawah tatapan pemimpin Sekte Dewa Beladiri, bambu yang patah itu bersinar dengan vitalitas yang kuat. Itu benar-benar berubah menjadi bambu baru. Terlebih lagi, pemimpin Sekte dari Sekte Dewa Beladiri dapat merasakan bahwa ini adalah teknik kebangkitan yang sebenarnya. Berdengung. Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri merasakan dengungan di kepalanya, seolah-olah seseorang telah memukulnya beberapa kali. Seluruh keberadaannya terguncang sampai ke inti. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa menghidupkan kembali orang mati. Belum lagi memperpanjang umurnya, ia bahkan bisa menyelamatkan nyawa lamanya dengan mudah. Master Sekte Dewa Beladiri hampir menjadi gila. Dia tidak sabar untuk memohon pada Feng Hao agar metode ini dapat memperpanjang hidupnya. Tamu yang terhormat Feng, bicaralah. Kondisi apa yang Anda miliki? Orang tua ini tidak memiliki permintaan lain, saya hanya ingin memperpanjang hidup saya. Kata pemimpin Sekte Dewa Beladiri dengan rasa haus yang tak pernah terpuaskan. Lin Yu mengangkat bahu dan berkata, saya tidak dapat membantu Anda untuk saat ini. Setelah saya yakin itu efektif, saya akan memperpanjang hidup Anda. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu. Sementara itu, kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan di Sekte Dewa Beladiri. Bahkan jika bukan karena sumi, pohon kebangkitan Feng Hao adalah harapan besar bagi pemimpin Sekte Dewa Beladiri yang sudah lanjut usia. Baiklah. Feng Hao mengangguk dan meninggalkan rumah bambu di belakang gunung Sekte Dalam. Dia kemudian muncul kembali di tempat pemeriksaan. Dia duduk berdampingan dengan para tetua lainnya. Suara mendesing. Namun, adegan ini menyebabkan para tetua Sekte Dewa Beladiri menatap dengan mulut ternganga. Apa yang dia coba lakukan? Sejak kapan peserta ujian tiba-tiba duduk sejajar dengan mereka? Namun, mereka tidak berani mengeluh setelah mendengar kata-kata pemimpin Sekte Dewa Beladiri. Lagipula, tamu kehormatan dari Sekte Dewa Beladiri bukanlah orang biasa. F asterisk cek, apa yang Feng Hao coba lakukan? Dia sebenarnya duduk bersama peserta ujian. Ya Tuhan, apakah Feng menentang surga? Bagaimana dia melakukannya? Pakar dari berbagai negara terkejut, termasuk peserta ujian asli Lin Zhou. Semuanya memandang Feng Hao dengan heran. Kelima anggota tim naga menatap pemandangan ini dengan bingung. Semuanya terjadi terlalu cepat, seperti tornado. Ekspresi yang jian tenang karena dia tahu betul siapa Feng Hao. Bahkan Raja Asura dipukuli seperti domba yang jinak, Sekte Dewa Beladiri saja tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Pada saat ini, karena perintah rahasia pemimpin Sekte Dewa Beladiri, para ahli bumi yang datang bersama Feng Hao menerima perlakuan khusus. Awalnya, peserta ujian dan beberapa sesepu ingin memprotes. Namun, ketika mereka melihat pakar dari berbagai negara yang terlihat seperti monyet sebenarnya. Menyelesaikan dua putaran pertama dengan posisi seratus teratas, hati mereka tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Menurut kata-kata pemimpin Sekte, sembilan puluh lebih orang ini dianggap sebagai murid asli Sekte Dewa Beladiri. Yang terpenting, mereka tidak masuk melalui pintu belakang. Tidak buruk. Feng Hao terkeke pelan. Singkatnya, orang-orang ini layak menjadi ahli terbaik di berbagai negara. Mereka tidak terlalu mengecewakannya. Terutama penampilan kelima anggota tim naga, sangat mengejutkan Feng Hao. Kecepatan mereka langsung meninggalkan para ahli asing dalam debu. Dengan kata lain, bakat para anggota tim naga tidak hanya sedikit lebih baik daripada para ahli asing. Selain itu, fakta bahwa mereka telah lulus ujian berarti bahwa mulai sekarang, mereka akan dicap dengan tanda Sekte Dewa Beladiri Linzou. Peserta ujian yang bertanggung jawab atas pendaftaran buru-buru menyerahkan nama anggota tim naga dan yang lainnya. Pada saat ini, Suantians tidak bisa menahan tawa tanpa sadar. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan para ahli dari dunia lain ketika dia pergi ke pedalaman Sekte tersebut untuk melihatnya. Apalagi ada lebih dari 90 orang. 3.424. Banyak tetua ujian yang memperhatikan lima anggota grup naga. Tapi Suantians tidak menginginkannya. Jangan melihat-lihat. Mereka semua adalah orang-orang yang dibawa oleh tetua ini ke sini. Jika ada yang ingin mendapat pujian, jangan salahkan tetua ini karena marah. Tatapan Suantians menyapu para tetua ujian yang siap bergerak. Namun, ketika dia melihat ke arah Suantianji, dia merasa malu dan malu. Suantianji tersenyum pada Suantians dan berkata, Adik laki-laki, bolehkah saya memilih satu orang? Ini. Suantians tidak terlalu bersedia, tetapi setelah dipikir-pikir, 97 orang dan 96 orang tampaknya tidak membuat perbedaan. Memberi Suantianji satu orang bukanlah masalah besar. Jadi Suantians menganggup dengan tegas dan berkata, Tentu saja kakak senior bisa. Mata Suantianji berbinar dan dia memandang Suantians dengan setuju. Adik junior yang baik. Namun, melihat Suantians memberikan perlakuan seperti itu kepada Suantianji, mereka langsung meledak. Mereka semua ingin Suantians memberi mereka hak untuk memilih. Saudara muda Tians, apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku? Kakak senior Tians, 10 mil dari Teluk Sungai. Para tetua mulai berbicara satu demi satu, dan Suantians merasakan sakit kepala. Kepalanya berdengung, dan di akhirnya meletakkan kartunya di atas meja. Cukup, semua orang boleh membawanya, tapi aku harus memilih. Adik laki-laki sangat murah hati. Seperti yang diharapkan dari kakak senior. Kelompok tetua ujian lama telah berubah dari berdebat sampai sekarang menjadi berbicara dengan gembira. Itu benar-benar telah membalikkan citra tinggi dan perkasa mereka di hati para murid sekte Dewa Beladiri. Pada akhirnya, Suantianji memilih yang jian, yang bukan dari grup naga, bersama dengan seekor anjing hitam besar. Suantians merasa itu bisa diterima. Tujuannya adalah berharap lima jenius dari grup naga tidak akan dipilih oleh Suantians. Dia tidak menyangka hal itu benar-benar terjadi. Adapun selusin kakak senior dan kakak muda yang menatapnya dengan penuh semangat, mulut Suantians melengkung dan dia mencipir. Jangan melihatku seperti itu. Kamu dapat memilih 20 atau lebih di belakang. Aku ingin sisanya. Suantians, kamu. Beberapa tetua sangat marah hingga janggut mereka bergetar. Mereka tercengang. Mereka tidak menyangka Suantianji tiba-tiba melakukan ini. Mereka telah memilih lima orang yang paling mirip dengan orang-orang dari dunia Linzou dan berencana untuk mengasuh mereka dengan baik. Siapa yang tahu, kata-kata Suantianci akan merusak rencana mereka. Tua. Apa? Tidak masalah jika kamu tidak mau, aku akan mengambil semuanya sendiri. Ketika saatnya tiba, sumber daya sekte. Suantianci baru setengah mengucapkan kata-katanya ketika seorang tetua segera berdiri dan berkompromi. Ayo kita lakukan. Dua puluh tempat terakhir sudah cukup. Para murid yang aku besarkan pasti akan lebih menonjol darimu. Benar? Jangan terlalu bangga. Para tetua lainnya juga berkompromi. Tidak ada jalan lain. Sembilan puluh orang ini adalah yang paling menonjol di antara para pemuda yang berpartisipasi dalam ujian ini. Mereka tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa menyerah pada orang jenius dan memilih seseorang yang tidak masuk dalam seratus besar. Oleh karena itu, dalam penilaian murid sekte Dewa Beladiri ini, para pemuda yang berperingkat di bawah seratus dilaporkan ke sekte oleh para tetua yang bertanggung jawab atas penilaian tersebut. Terserah eselon atas sekte untuk memutuskan puncak mana yang akan dimasuki para murid ini sebagai murid sekte luar. Adapun para jenius yang disukai oleh para tetua, mereka adalah murid di bawah tetua dan dianggap sebagai murid sekte dalam dari sekte Dewa Beladiri. Dan Feng Hao adalah keberadaan yang paling menakutkan di antara semuanya. Dia secara langsung telah menyelesaikan transformasi yang tidak dapat dicapai oleh banyak jenius dalam hidup mereka, menjadi tamu dari sekte Dewa Beladiri. Setelah Feng Hao menjadi tamu, dia seperti pemalas di sekte Dewa Beladiri, masuk dan keluar dari berbagai puncak. Pada saat yang sama, dia memperingatkan Yang Jian untuk fokus pada kultivasi. Pada akhirnya, dia mengabdikan dirinya untuk menyerap latar belakang dunia Lin Zhou dan lautan pengetahuan dalam segala aspek. Dan Feng Hao juga tahu alasan mengapa dunia ini disebut Lin Zhou sama seperti yang dia duga. Penguasa dunia ini bermarga Lin, dan kekuatannya tidak terbatas. Adapun legenda Master Lin Zhou ini. Menurut catatan yang tersebar, ketika Kaisar Lin masih manusia biasa, dia pernah menjadi putra mahkota suatu negara. Dia memiliki sifat tidak terkendali dan tidak terkendali, dan bahkan menggunakan mulutnya untuk membuat lawannya muntah darah berkali-kali. Feng Hao melihat catatan-catatan ini dan tiba-tiba merasa itu agak sulit dipercaya. Ini agak keterlaluan. Orang seperti itu juga bisa menjadi penguasa dunia ini. Feng Hao melemparkan catatan tentang Kaisar Lin ke satu sisi karena tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak tampak nyata. Itu mungkin dugaan subjektif seseorang. Bagaimana orang biasa bisa bertemu dengan penguasa dunia ini? Sama seperti Feng Hao sendiri, di dunia sekuler, bahkan jika dia berhubungan dengan orang biasa, dia pasti tidak akan mengungkapkan identitas dan kekuatannya. Kaisar Langit Lin Zhou sebenarnya adalah seekor naga. Saat Feng Hao sedang mencari informasi tentang Lin Zhou, dia tiba-tiba melihat catatan tentang Kaisar Langit Lin Zhou. Pada saat itu, dia merasa hal itu sangat sulit dipercaya. Ia menjadi penguasa dunia ini dan memiliki naga hitam. Tuan Lin Zhou ini juga memiliki seekor naga. Poin kuncinya adalah ketika Feng Hao melihat bagian terakhir, rahangnya hampir terjatuh. Kaisar Langit Lin Zhou sebenarnya adalah seekor naga putih. Satu hitam dan satu putih. Ini terlalu kebetulan. Pada saat yang sama, ketika Feng Hao sedang mencari informasi dan sejarah di perpustakaan Sekte Dewa Bela Diri untuk memahami Lin Zhou. Di suatu tempat dalam kekacauan utama dunia Lin Zhou, di sebuah pavilion kecil di Pulau Terapung yang mengapung dalam kekacauan utama. Dua sosok, satu hitam dan satu putih, duduk berhadapan. Di depan mereka ada, permainan catur yang terbuat dari batu giok murni. Naga putih kecil, kamu luar biasa sekarang. Pemuda berbaju hitam tiba-tiba menunjuk ke belakang pemuda berbaju putih. Yang terakhir mencibir tanpa menoleh, masih mencoba menipuku. Pemuda berbaju hitam merasa bosan, aku tidak bermain lagi. Saat itu, aku mengajarimu membaca dan menulis, mengajarimu bagaimana menjadi manusia, dan bahkan membantumu menyingkirkan musuh besar ras naga. Itu keterlaluan. Beberapa ribu tahun kemudian, tidak apa-apa jika Anda tidak tahu rasa terima kasih, tetapi Anda benar-benar mengalahkan kaisar ini. Apakah kamu percaya bahwa aku akan segera mengambil nyawa nagamu? Pemuda berbaju putih memutar matanya, memandang pemuda berbaju hitam, dan berkata, Hehehe. Kamu bisa mengambil nyawa nagaku ketika kamu menyerahkan kemanusiaanmu. Kamu punya kemanusiaan, tapi kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini. Pemuda berbaju putih itu tertawa. Pemuda berpakaian hitam menghela nafas pelan, jangan pedulikan detail ini. Lin Yu, dunia Lin Zhou terhubung dengan dunia yang bergejolak. Ada orang dari dunia lain yang menyelinap ke Lin Zhou. Sebagai penguasa dunia ini, Anda tahu itu, kan? Kata pemuda berbaju putih. Aku tahu, jangan pedulikan itu. Pemuda berbaju hitam berkata dengan tenang. Namun, sedikit ekspresi rumit muncul di kedalaman matanya. Mengapa? Pemuda berbaju putih mengerutkan kening. Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia melihat Lin Yu seperti ini. Saat rekan senegaranya melihat rekan senegaranya, kedua matanya berkaca-kaca, oke. Pemuda berbaju hitam memutar matanya ke arah pemuda berbaju putih, lalu melihat ke arah tertentu dalam kekacauan utama, dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku adalah penguasa dunia yang paling tidak bertanggung jawab dalam sejarah. 3.425 Dalam kekacauan itu, pemuda berjubah putih memandang pemuda berjubah hitam, tidak terlalu mengerti. Dia selalu sangat bingung. Sebuah jalan yang menghubungkan ke dunia lain telah muncul di Lin Zhou. Sebagai tuan dari Lin Zhou, bukankah dia harus mempedulikannya? Sebaliknya, dia mengatakan dia tidak perlu mempedulikannya. Hal ini sedikit membingungkannya. Di sudut wilayah selatan Lin Zhou, Feng Hao, yang telah menjadi tamu Sekte Dewa Beladiri, menghabiskan 10 hari hingga setengah bulan dan akhirnya keluar dari perpustakaan. Pada hari ini, seluruh Sekte Dewa Beladiri terkejut. Pasalnya, tamu pertama Sekte Dewa Beladiri yang terobsesi membaca akhirnya rela meletakkan bukunya dan keluar dari perpustakaan. Setelah Feng Hao meninggalkan perpustakaan, dia melihat banyak murid Sekte Dewa Beladiri menatapnya dengan takjub. Namun, Feng Hao tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang-orang ini. Ketika dia ingin mengatakannya, dia akan mengatakannya. Ketika dia tidak mau mengatakannya, tidak ada yang bisa memaksanya. Semuanya terserah dia. Oleh karena itu, setelah Feng Hao meninggalkan perpustakaan, dia langsung berjalan di udara dan kembali ke kediamannya di Sekte Dewa Beladiri. Di gunung puncak utama Sekte Dewa Beladiri, dunia Lin Zhou sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari bumi. Tapi dunia ini sangat aneh, ada banyak hal dari bumi. Feng Hao menggunakan waktu setengah bulan untuk memahami latar belakang Lin Zhou dan beberapa sejarahnya. Sayangnya, tidak ada komputer atau internet di dunia ini, jadi dia tidak bisa mendapatkan semua informasi. Dia hanya bisa memahami dunia ini melalui sejarah yang disusun oleh para pendahulunya. Kaisar Langit Lin Zhou sangat kuat, mencapai alam dewa, dan selangkah lebih maju adalah alam supremasi. Mengenai catatan Kaisar Langit Lin Zhou, Feng Hao membolak-balik perpustakaan dan hanya bisa memperkirakan secara kasar kekuatannya. Adapun secara spesifik, Feng Hao tidak tahu. Dan buku itu sepertinya berasal dari ratusan tahun yang lalu. Mungkin Kaisar Langit Lin Zhou telah mencapai alam supremasi. Tidak lama setelah Feng Hao kembali ke kediaman gua, Penatua Suantians, yang telah membawa Feng Hao dan para ahli dari berbagai negara kepenilaian, datang mengunjungi Feng Hao. Tamu Feng Suantians memandang Feng Hao sambil tersenyum. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Hao akan menghancurkan hutan pemurnian hati selama penilaian dan bahkan membuat khawatir Master Sekte. Kemudian, peruntungannya begitu baik hingga langsung menjadi sesepuh tamu yang berada di atas sesepuh. Ada apa? Feng Hao memandang Suantian Che dengan acuh-ta'acuh. Dia menemukan bahwa Suantian Che masih menyelidiki budidayanya, yang sangat sulit diatur. Meskipun tidak ada yang bisa melihat melalui budidayanya, itu terlalu berlebihan untuk diukur seperti ini. Jadi ketika Feng Hao dengan lembut menghentakkan kakinya, Suantian tiba-tiba merasa seolah matanya dibutakan, dan dia tidak bisa membukanya. Namun, Feng Hao tidak membunuhnya. Karena Suantian Che adalah penguasa Longbufan dan anggota grup naga lainnya, serta tetua dari Sekte Dewa Beladiri, Feng Hao tidak perlu membunuh Suantian Che karena irasionalitasnya. Faktanya, Suantian Che mundur saat menghadapi kesulitan, dan pinggangnya langsung sedikit membungkuk. Tadinya ia ingin melihat seperti apa tingkat kultifasi Feng Hao, namun siapa sangka ia akan langsung diincar oleh Feng Hao hanya dengan sekali pandang. Suantian Che tahu bahwa dia tidak dapat mengejar kultifasi ini. Tamu Feng, saya datang ke sini tanpa alasan kali ini. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda terbiasa dengan tempat ini. Suantian Che terkekeh. Penatua Suan tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Semuanya baik-baik saja, Feng Hao berkata dengan acuh-ta'acuh. Suantian stersenyum. Penampilannya yang ragu-ragu, ditambah dengan ekspresi ragu-ragunya, membuat Feng Hao mengerutkan kening. Jika tidak ada yang lain, Penatua Suan bisa pergi dulu. Ya, aku punya sesuatu. Suantian seburu-buru berkata, saya ingin tahu seperti apa dunia tempat tinggal tamu Feng. Kamu ingin tahu cara pergi ke dunia itu, kan? Feng Hao tertawa. Suantian setelah menerima begitu banyak murid dari bumi. Jika dia harus menanyakan pertanyaan ini padanya, ini akan menjadi kegagalan yang terlalu besar. Hanya dengan penghormatan sederhana terhadap tuan mereka, para ahli dari bumi itu pasti akan mengakui segalanya. Jadi, ambisi Suantian semungkin sepenuhnya dibangkitkan oleh bumi yang digambarkan oleh orang-orang itu. Kalau dipikir-pikir, ahli terkuat di bumi sepertinya adalah Hu Huang kelas 2. Dengan kekuatan Suantian, dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik daripada seorang tetua dari sekte Dewa Beladiri. Jadi dia datang. Dia mencoba mencari jawaban dari Feng Hao. Suantian tersedak oleh kata-kata Feng Hao. Baru sekarang dia menyadari. Feng Hao lebih tak terduga daripada penampilannya. Tamu Feng, kamu pasti bercanda. Tetua ini sangat ingin tahu tentang duniamu. Suantian tertawa datar. Feng Hao benar-benar memberinya terlalu banyak tekanan, dan dia tidak berani menanyakan pertanyaan ini. Pada akhirnya, Suantian melarikan diri dengan panik. Kamu ingin pergi ke bumi. Anda harus bertanya apakah kaisar ini setuju. Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Setelah Suantian meninggalkan kediaman gua tempat Feng Hao berada, dia langsung pergi ke tempat Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri berada. Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri sedang mengasingkan diri. Sekilas saja, Feng Hao tahu bahwa Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri sedang mengasingkan diri untuk mempertahankan vitalitasnya. Saat dia mengasingkan diri, vitalitasnya tidak bocor. Feng Hao memasuki tempat pengasingan Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri dan melihat Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri duduk bersila dengan mata tertutup. Feng Hao tidak membangunkannya. Tapi Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri tidak mengasingkan diri. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Feng Hao muncul di tempat pengasingannya. Apakah kamu sudah selesai membaca semua buku di perpustakaan? Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri berkata dengan terkejut. Yah, aku tahu sedikit, jadi aku datang untuk memberitahumu bahwa aku berencana meninggalkan Sekte Dewa Beladiri untuk jangka waktu tertentu. Feng Hao memandang Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri dengan tenang. Dan sikapnya sangat tidak biasa. Tidak ada nada bertanya, seolah dia sedang menggambarkan sesuatu yang akan terjadi. Lalu bagaimana aku bisa memperpanjang hidupku? Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri langsung menjadi cemas. Dia tidak peduli dengan sikap Feng Hao, karena kemampuan Feng Hao dapat mendukung sikapnya. Tapi, mengenai metode untuk memperpanjang hidupnya, dia berharap Feng Hao bisa melakukannya untuknya sekaligus. Tunggu saja aku kembali, Feng Hao berkata dengan serius. Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri menghela nafas tak berdaya dan menyetujui permintaan Feng Hao. Dan setelah Feng Hao menerima tanda identitas tamu Sekte Dewa Beladiri, dia meninggalkan tempat ini dan pergi ke gua tempat penatua agung Suanti Anji berada. Karena Yang Jian dan anjing hitam besar sedang berkultivasi dengan Suanti Anji. Harus dikatakan bahwa Lin Zhou adalah tempat yang baik, dan Suanti Anji juga orang yang sangat bertanggung jawab. Dapat dikatakan bahwa dia mengajari Yang Jian kemampuannya selangkah demi selangkah. Dan Feng Hao juga menemukan bahwa masa energi di tubuh Yang Jian tidak jauh dari terobosan. Pada saat itu, apakah Yang Jian sama dengan Yang Jian atau tidak, dia akan dapat melihatnya. Feng Hao Ketika Feng Hao tiba di luar gua Suanti Anji, Suanti Anji melihat Feng Hao, dan matanya langsung berbinar. 3.426 Melihat Feng Hao tiba di gua tempat tinggalnya, wajah tua Suanti Anji segera berubah menjadi senyuman seperti angin musim semi. Saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini, tamu Feng. Apakah Anda ingin datang ke gua tempat tinggal saya untuk mengobrol? Suanti Anji berkata penuh harap. Feng Hao tidak berencana untuk tinggal, tetapi mengingat Yang Jian dan anjing hitam besar sedang berkultivasi bersama Suanti Anji. Ada beberapa hal yang bisa dia bicarakan dengan Suanti Anji. Tentu, Feng Hao mengangguk. Suanti Anji segera tersenyum, dan pintu batu tempat tinggal gua langsung terbuka. Gua tempat tinggal Sekte Dewa Beladiri tidak seperti Gunung Saljunaga Giok, yang merupakan puncak gunung, tetapi sebuah gua sungguhan. Namun, gua ini tidak kecil, dan ada dunia di dalamnya. Di luar gua ada sebuah kotak besar, yang dapat digunakan untuk berlatih teknik bela diri dan mengajar murid. Dao Ketika Yang Jian melihat Feng Hao, dia awalnya berencana memanggilnya Dao Master, tetapi setelah melihat sorot mata Feng Hao, dia segera mengubah cara dia memanggilnya, Marsial Paman Feng. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia langsung merasa bahwa memanggilnya Marsial Paman Feng tidaklah buruk. Dia sekarang adalah tamu dari Sekte Dewa Beladiri, dan statusnya tidak lebih rendah dari Suanti Anji. Feng Hao tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang. Dengan identitas Feng Hao, tidak ada salahnya membiasakan diri dengan dunia ini. Ketika dia tidak perlu menggunakan kultivasi aslinya, yang terpenting adalah beradaptasi dengan identitasnya. Ikuti penatua Tianji dan berkultivasi dengan baik, jangan mengecewakan Paman Beladiri, kata Feng Hao. Ya, tubuh Yang Jian tidak bisa menahan gemetar. Feng Hao sebenarnya menyebut dirinya Paman Beladiri di depannya, dia bisa membanggakan hal ini selama beberapa dekade di masa depan. Suan Tianji menatap Yang Jian dalam-dalam, lalu tersenyum dan mengundang Feng Hao masuk. Apa hubungan antara saudara muda Feng dan Yang Jian? Kelihatannya sangat familiar. Suan Tianji sedikit penasaran, yang bisa dianggap membuka kotak obrolan. Karena Suan Tianji sebenarnya tidak mengatakan apapun kepada Feng Hao, dia hanya mencoba untuk mendekatinya terlebih dahulu. Orang-orang seperti Feng Hao yang menjadi tamu Sekte Dewa Beladiri segera setelah mereka masuk pasti akan memiliki suara yang bagus di sekte tersebut di masa depan. Di masa depan, dia bahkan mungkin memerlukan suara Feng Hao untuk dipromosikan menjadi sesepuh Sekte Dalam. Tentu saja, Feng Hao mengangguk. Mendesis. Suan Tianji menghirup udara dingin dan diam-diam merasa senang. Dia merasa telah mengambil harta karun. Dia dapat melihat bahwa bakat Yang Jian tidak buruk, itulah sebabnya dia ingin menerima dan mengasuhnya. Tapi dia tidak menyangka Yang Jian begitu akrab dengan Feng Hao. Bukankah itu berarti, dia dan Feng Hao bisa dianggap setengah keluarga stabil. Tentu saja, yang terbaik adalah jika kamu mengenalnya. Jika kamu punya waktu, saudara muda Feng, kamu harus sering datang dan menguji kultivasi Yang Jian. Suan Tianji mengelus jenggotnya dan senyum di wajahnya cukup cerah. Tidak masalah, Yang Jian adalah orang yang berbakat. Elder Destiny, jangan lewatkan yang berbakat ini. Feng Hao terkekeh. Kalau begitu aku pasti tidak boleh melewatkannya. Haha. Suan Tianji tertawa lebih bahagia. Kemudian, Suan Tianji juga memberitahu Feng Hao beberapa anekdot tentang wilayah selatan. Misalnya, sekte mana yang setenar sekte Dewa Beladiri dan wilayah mana yang termasuk dalam sekte Dewa Beladiri. Termasuk berapa banyak negara yang ada di dunia Linzhou. Alasan mengapa Suan Tianji berkata begitu banyak adalah fakta bahwa Feng Hao dan yang lainnya berasal dari dunia lain bukanlah rahasia di sekte Dewa Beladiri. Karena di dunia Linzhou, sejak seribu tahun yang lalu, orang-orang akan datang dari dunia lain dari waktu ke waktu. Ini bukanlah hal baru. Dan pada dasarnya tidak mungkin bagi orang yang datang ke Linzhou untuk pergi, jadi sebenarnya sama untuk semua orang. Hidup adalah Linzhou, kematian adalah hantu Linzhou. Dunia Linzhou cukup besar, kata Feng Hao sambil tersenyum. Iya. Suan Tianji tersenyum. Kemudian, sambil berpikir, dia bertanya kepada Feng Hao dengan ragu-ragu, dunia tempat saudara muda Feng tinggal. Seperti apa? Elder Destiny dapat bertanya kepada Suan Tianji tentang pertanyaan ini. Dia tahu betul. Feng Hao berdiri. Sejak pertanyaan ini diangkat, tidak perlu melanjutkan pembicaraan antara dia dan Suan Tianji. Suan Tianji merasa cemas. Saudara muda Feng, kamu salah paham. Aku hanya penasaran. Aku tidak ingin bertanya. Aku tidak ingin bertanya. Setiap orang mempunyai rahasia yang tidak ingin mereka tanyakan. Kebetulan dalam pandangan Feng Hao, siapapun yang mendambakan huaksia di bumi sedang mengorek dan menanyakan rahasia. Ini adalah intinya yang Feng Hao tidak ingin disentuh siapapun. Saya akan menyerahkan budidaya yang jian kepada Anda, pena tua takdir. Selamat tinggal. Feng Hao hendak meninggalkan kediaman gua. Di saat yang sama, dia sangat kecewa dengan para ahli asing tersebut. Bisakah dia memberi tahu mereka tentang bumi? Jika para ahli Linzou mengetahui bahwa bumi masih dalam era pemulihan energi spiritual, mereka mungkin memiliki ide untuk menyerang. Wow! Pada saat ini, klakson yang dalam tiba-tiba terdengar di luar gua tempat tinggal. Suaranya sangat keras. Semua orang di puncak Sekte Dewa Beladiri akan dapat mendengarnya dengan jelas. Feng Hao bingung. Suan Tianji sudah terkejut. Dia berkata dengan suara yang dalam, Sekte ini memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan. Saudara muda Feng, ayo pergi bersama. Feng Hao kemudian juga teringat isi buku yang telah dibacanya. Tampaknya ketika kula badak dari Sekte Dewa Beladiri diledakkan, ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Itu terkait dengan kelangsungan hidup Sekte tersebut. Feng Hao dan Suan Tianji meninggalkan kediaman gua dan membawa Yang Jian langsung ke puncak utama Sekte Dewa Beladiri. Pada saat ini, puncak utama Sekte Dewa Beladiri penuh dengan murid Sekte, termasuk lebih dari seratus anak muda yang mengenakan pakaian berbeda dari murid Sekte biasa. Mata mereka sombong, dan masing-masing memandang ke atas. Feng Hao tahu bahwa orang-orang ini adalah murid Sekte dalam elit dari Sekte Dewa Beladiri. Masing-masing dari mereka sebanding dengan ahli Marsial King kelas 3. Murid-murid ini adalah harapan dari Sekte Dewa Beladiri. Kekuatan mereka menentukan masa depan Sekte Dewa Beladiri. Dalam pandangan Feng Hao, Sekte Dewa Beladiri sebesar itu hanya memiliki lebih dari seratus elit. Hampir bisa dikatakan bahwa masa depan Sekte Dewa Beladiri cukup gelap. Jika bukan karena kedatangan para ahli dari berbagai negara dan anggota kelompok naga dari Huaksia, Sekte Dewa Beladiri akan mendapat lebih banyak masalah. Suara mendesing. Pada saat ini, pemimpin Sekte Dewa Beladiri melayang turun dari puncak-puncak utama. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan temperamennya luar biasa. Segera, lebih dari 10 ribu orang dari Sekte Dewa Beladiri berkumpul, dan mata mereka semua tertuju pada pemimpin Sekte. Master Sekte Dewa Beladiri mengalihkan pandangannya ke para murid dan membuat perkiraan kasar tentang kekuatan mereka. Lalu, dia menghela nafas tanpa terlihat. Prajurit dari Sekte Dewa Beladiri, aku telah mengumpulkan kalian semua di sini karena tanda keberuntungan telah muncul di kota hilang wilayah selatan. Setiap kali ini terjadi, peluang kelas satu akan muncul. Pada saat yang sama, harta berharga yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Muncul. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri mengeluarkan sebuah buku kecil dari dadanya dan berkata dengan suara yang jelas, ini adalah token naga kaisar manusia dari kekaisaran Grencia. Sekte yang menerima token naga akan memenuhi syarat untuk mengirimkannya. Tiga ahli Sekte untuk memperjuangkan kesempatan. Hua. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh Sekte Dewa Beladiri menjadi gempar, terutama para tetua Sekte Dalam dan Luar, yang hampir melompat ke girangan. Orang Suci Fana kelas 1. 3427. Meskipun ada peluang Mortal Sein kelas 1. Namun, dengan hanya tiga tempat, sudah ditakdirkan bahwa pertemuan kebetulan ini hanya akan terjadi pada segelintir orang terkuat di Sekte tersebut. Yang lainnya pasti tidak memenuhi syarat. Namun, segera, semua orang di Sekte Dewa Beladiri merasakan ada sesuatu yang salah. Karena hanya ada tiga jimat naga, mengapa Master Sekte mengumpulkan semua muridnya? Secara logika, untuk masalah seperti itu, Master Sekte hanya perlu memilih orangnya sendiri. Dia tidak perlu mengumumkannya kepada semua orang. Feng Hao juga merasa ada yang mencurigakan dalam hal ini. Mortal Sein kelas 1 tidak menarik baginya. Tapi dia tidak keberatan untuk melihat apa yang disebut kota hilang itu. Apakah ada sesuatu yang layak dipelajari di antara harta karun yang tak terhitung jumlahnya? Misalnya, apakah kemunculan kota hilang ada hubungannya dengan pemulihan energi spiritual Tiongkok? Bagaimana negeri kabut menjalin hubungan dengan Lin Zhou? Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri memberi isyarat agar semua orang tenang dan berkata dengan serius, selain mengirimkan tiga ahli untuk bersaing memperebutkan peluang kelas 1, Sekte Dewa Beladiri juga dapat memimpin seratus murid untuk bersaing. Dengan para jenius dari Sekte lain, apa yang kamu dapatkan akan bergantung pada kekuatanmu. Suara mendesing. Terjadi keributan di Sekte Dewa Beladiri. Jika dikatakan kuota tiga orang membuat sebagian besar orang putus asa, maka kuota seratus murid membuat sebagian besar orang melihat harapan. Terutama, peluang apa yang mereka dapatkan akan bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Ini hanyalah cara mudah untuk meningkatkan kultifasi seseorang. Feng Hao tidak menyangka tanda keberuntungan kota hilang akan membuat Sekte Dewa Beladiri menjadi gila. Aku sudah membuat keputusan mengenai tiga kandidat untuk kesempatan kelas 1. Yang pertama adalah aku. Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri terbatuk ringan. Umurnya sudah tidak banyak lagi, tapi jika dia meraih kesempatan menjadi orang suci fana kelas 1, nasibnya bisa berubah total. Bahkan Sekte Dewa Beladiri akan menjadi salah satu Sekte teratas di wilayah selatan. Meskipun Feng Hao telah mengatakan bahwa dia akan memperpanjang hidupnya, ketidakpastian waktu membuatnya tidak punya pilihan selain menganggap kata-kata Feng Hao sebagai harapan terakhirnya. Sekarang karena ada peluang baru, dia harus memperjuangkannya, apapun yang terjadi. Tidak ada yang terkejut bahwa Sekte Dewa Beladiri melaporkan nama mereka. Karena semua orang tahu bahwa Master Sekte membutuhkan kesempatan ini. Jika tidak, Sekte Dewa Beladiri akan berada dalam bahaya. Yang kedua adalah kakek Sekte dalam Wu Huang kelas 2, Sky Suan. Ketiga, tetua kedua dari Sekte dalam, Wu Huang, Tian Huan. Master Sekte Dewa Beladiri mengalihkan pandangannya ke murid-murid Sekte Dewa Beladiri dan bertanya dengan nada serius, ada keberatan. Tidak. Semua orang, termasuk para Tetua Sekte dalam dan luar, tidak memiliki keluhan. Semua orang tahu bahwa seorang bijak fana sangat berarti bagi sebuah Sekte, jadi kandidatnya haruslah Wu Huang kelas 2. Kemudian, itu harus menjadi peringkat kedua yang paling kuat di Sekte tersebut, Wu Huang. Oleh karena itu, Tetua Sekte dalam Tian Suan dan Tetua kedua Tian Huan tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik. Ketika Master Sekte Dewa Beladiri mulai menyebutkan nama dari seratus peserta lingkaran luar, seluruh Sekte Dewa Beladiri terdiam. Ini adalah festival milik para murid Sekte dalam dan luar. Siapapun yang bisa mendapatkan kuota ini pasti bisa meningkat pesat. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Para Tetua Sekte dalam dan luar dari Sekte Dewa Beladiri akan merekomendasikan para kandidat, dan kemudian, para Tetua Sekte dalam akan memutuskan seleksi akhir. Master Sekte Dewa Beladiri mengumumkan metode untuk mendapatkan kuota dan membubarkan pertemuan pada saat yang sama. Dalam sekejap, para murid dari berbagai tetua agung semuanya bergegas menuju guru dan tetua masing-masing, mata mereka semua merah karena iri. Para sesepuh yang melihat situasi buruk segera melarikan diri, sedangkan sesepuh yang berlari terlalu lambat jubahnya terkoyak-koyak. Murid-murid Sekte Dewa Beladiri ini hampir menjadi gila. Di antara kerumunan, hanya Feng Hao, Yang Jian, anjing hitam besar, dan lima anggota grup naga dari Huaxia yang relatif tenang. Pembangkit tenaga listrik dari negara lain juga ikut bergabung dalam pertempuran yang kacau ini, menyerukan kuota. Apakah kamu mau pergi? Feng Hao memandang Yang Jian. Yang Jian menganggup dan berkata, ya, pakan, anjing hitam besar itu juga menganggup. Seketika, beberapa orang di grup naga merasa bahwa Feng Hao berbeda. Tampaknya Feng Hao masih bisa mendapat tempat. Namun, Yang Jian dan Feng Hao jelas adalah orang Huaxia, jadi menurut mereka ini cukup bagus. Memilih seratus murid dari sepuluh ribu orang. Jika Feng Hao dan Yang Jian bisa mendapatkan dua, itu sudah sangat bagus. Lagi pula, mereka belum lama berada di sekte Dewa Beladiri. Feng Hao, apakah kamu punya cara untuk mendapatkan kuota? Long Bufan memandang Feng Hao dengan ekspresi penasaran. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya cara. Jika Anda ingin pergi, Anda dapat meminta kuota dari tetua Anda. Namun, saya sarankan Anda menyerah. Mengapa? Anggota grup naga lainnya langsung merasa tidak senang. Apa yang dia maksud? Apakah dia mengatakan bahwa mereka lebih rendah dari Yang Jian? Namun di mata mereka, Yang Jian jauh lebih lemah dari mereka. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kamu masih terlalu lemah. Para murid sekte Dewa Beladiri yang bisa pergi setidaknya berada di peringkat 4 alam leluhur Beladiri. Dan kamu hanya berada di peringkat 5. Sebelumnya, Master Sekte Dewa Beladiri telah mengatakan bahwa 100 kuota akan diperebutkan di lingkar luar. Dengan kata lain, ada sejumlah bahaya. Ketika orang-orang dari sekte lain semuanya berada di peringkat 4 alam leluhur Beladiri, dan Long Bufan serta yang lainnya hanya berada di peringkat 5 roh Beladiri, tidak ada bedanya dengan membuang nyawa mereka. Feng Hao tidak ingin melihat anggota grup naga mati. Bagaimanapun juga, para petinggi Huaxia telah memintanya untuk melindungi orang-orang ini dan meningkatkan kultivasi mereka pada saat yang bersamaan. Long Bufan berkata dengan lembut, Yang Jian hanya peringkat 6 atau 7. Dia berbeda darimu. Setelah Feng Hao mengatakan ini, dia memberi isyarat agar Yang Jian mengikutinya. Anggota kelompok naga melihat punggung Feng Hao dan Yang Jian saat mereka pergi. Long Fei Fan mengepalkan tangannya dan berkata, Mengapa ketua ingin kita mendengarkannya? Dia bukan Feng Hao. Itu benar. Hanya karena nama Yang Jian sama dengan Erlang Shen, dia sama dengan kita. Lalu bisakah saya mengganti nama saya menjadi Sun Wukong? Long Buer, yang termuda, berkata dengan marah. Ayo pergi, kita akan memperjuangkannya. Long Jiu, yang menduduki peringkat ketiga, berkata, Mereka adalah elit yang dipilih oleh Huaxia, jadi mereka secara alami tidak ingin dilihat oleh Feng Hao. Itu karena Feng Hao bukanlah seorang ahli. Dia hanya cukup beruntung bisa menerobos hutan pemurnian hati Sekte Dewa Beladiri. Karena, bahkan Master Sekte Dewa Beladiri mengatakan bahwa Feng Hao tidak memiliki kultivasi apapun. Jadi, bagi anggota grup naga, mereka merasa Feng Hao lebih seperti ahli teori. Selain itu, dia memiliki bakat yang lumayan. Hanya dengan begitu dia bisa melewati Stairway to Heaven dan Cloud Reading Platform. Anggota kelompok naga menemukan Penatua Suantian Che dan berkata dengan serius, Penatua, kami juga ingin berpartisipasi di lingkar luar kota hilang. Kalian, Suantian Che tercengang. Bahkan murid-murid yang meminta Suantian Che memberi mereka kuota pun tercengang. Sudah berapa lama sejak mereka datang ke Sekte tersebut? Dan mereka sudah memiliki peluang seperti ini. Anda pasti sedang melamunkan. 3428. Ya, kami, kata Long Bufan, menurutnya, masih ada peluang jika mereka memperjuangkannya. Jika mereka tidak memperjuangkannya, tidak akan ada apa-apa. Betapa kekanak-kanakan, sudah berapa lama sejak kamu bergabung dengan Sekte ini? Anda ingin mendapatkan kesempatan seperti ini? Aku khawatir kamu tidak sedang melamun. Murid Suantian semenatap dingin ke arah Long Bufan dan yang lainnya. Bertengkar dengan mereka mengenai kualifikasi tidak berbeda dengan membunuh orang tua mereka. Ekspresi anggota grup naga sedikit berubah. Para murid di bawah Suantians juga bukan orang biasa. Mereka setidaknya peringkat empat ahli rilem marsial leluhur. Adapun Long Bufan dan yang lainnya, mereka paling banyak berada di peringkat lima roh beladiri. Mereka tidak berada pada level yang sama. Para ahli asing yang telah bergabung dengan Sekte Dewa Beladiri bersama anggota kelompok naga berteriak dari jauh, jangan terlalu banyak berpikir. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Lima orang di grup naga terlalu bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Itu sebabnya mereka tidak mau melewatkan kesempatan pergi ke kota hilang. Tapi karena mereka tidak bisa mendapatkannya, biarlah. Suantians memandang Long Bufan dan yang lainnya dan berkata, berkultivasi dengan baik di Sekte. Sekarang adalah era peluang. Jika Anda tidak dapat melakukannya kali ini, akan ada waktu berikutnya. Saya memiliki harapan besar untuk Anda. Mata Long Bufan dan yang lainnya berbinar. Ada peluang. Kalau begitu, mereka benar-benar harus berkultivasi dengan keras. Seperti yang dikatakan Suantians, jika mereka tidak dapat melakukannya kali ini, akan ada waktu berikutnya. Kemudian, mengenai kuota untuk pergi ke kota hilang, selain tetua agung dari Sekte Luar, Suantianji, para tetua lainnya semuanya memutuskan kuota tersebut. Ada empat belas orang tua. Masing-masing mengambil tujuh kuota. Hanya tetua agung, Suantianji, yang sebelumnya tidak memiliki murid, membuat pengecualian dan mengambil Yang Jian sebagai muridnya. Jadi, kuota jatuh ke tangan Yang Jian. Yang Jian, yang mengetahui hal ini, benar-benar tercengang. Murid lain dari Sekte Dewa Beladiri, termasuk dari grup naga, berjuang untuk mendapatkan kuota, dan bahkan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Namun sebelum dia bisa berbuat apa-apa, kuota itu tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di kepalanya. Suantianji, sebaliknya, memiliki sedikit janggut. Tidak peduli apa, salah satu kuota harus diberikan kepada Yang Jian. Tapi yang tersisa. Haha. Tampaknya ini adalah peluang untuk menghasilkan banyak uang. Suara mendesing. Suantianji bukan satu-satunya yang bereaksi. Para murid Sekte Dewa Beladiri yang menyesal tidak bisa mendapatkan tempat segera mengalihkan perhatian mereka ke Suantianji. Oleh karena itu, tujuh atau delapan ratus orang dengan gila-gilaan bergegas ke kediaman gua di gunung tempat penatua Suantianji berada. Ruang kosong di luar gua dipenuhi orang. Yang Jian, yang sedang menyapu tanah, sangat terkejut. Masa hitam ahli leluhur Beladiri peringkat 4 memberinya tekanan yang sangat besar. Elder Destiny, 100 kristal roh untuk salah satu kuotamu. Elder, murid ini memiliki teknik Beladiri tingkat menengah-tingkat menengah. Para murid Sekte Dewa Beladiri menjulurkan leher mereka, dan suara mereka terdengar begelombang, seperti pasar. Telinga Suantianji menjadi tuli oleh kebisingan di gua tempat tinggalnya. Saat dia membuka pintu batu tempat tinggal gua dan hendak menyampaikan permintaannya, sesosok muncul di depannya. Itu adalah Feng Hao. Feng Hao keluar dari kerumunan ratusan orang. Seolah-olah dia transparan dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Mereka sepertinya tidak memperhatikan penampilannya. Hanya ketika Feng Hao muncul di depan, orang banyak menyadari. Kapan Feng Hao muncul di depan mereka? Feng Hao memandang Suantianji dan berkata sambil tersenyum, karena Elder Destiny masih memiliki kuota, mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya? Wow! Penonton langsung gempar. Para murid Sekte Dewa Beladiri sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Feng Hao ini bahkan lebih sombong dari mereka. Dia sebenarnya langsung memintanya. Namun, dengan identitas Feng Hao sebagai penatua asing, seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya untuk meminta kuota, bukan? Oleh karena itu, banyak orang merasakan bahaya yang kuat. Kuota itu milik yang terkuat. Tetua asing Feng, mari kita saling menantang. Siapapun yang terkuat akan mendapat kuota. Bagaimana menurut kalian semua? Seorang murid yang membanggakan kultifasinya yang tinggi berkata. Kata-katanya langsung membuat semua orang merasa itu adil. Bahkan, mereka agak-nggan menukarnya dengan sesuatu yang berharga. Namun, akan lebih baik jika mereka memperjuangkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Senyuman muncul di wajah Suantianji. Apakah itu pemimpin Sekte atau tetua lainnya? Bukankah mereka semua mengatakan bahwa Lin Yu tidak memiliki kultifasi? Tapi sekarang, sepertinya mereka bisa melihat adegan Feng Hao menunjukkan kekuatannya. Suantianji berkata, ini saran yang bagus. Saya hanya punya satu murid, tetapi ada dua kuota. Lalu, saya akan mengambil kuota ini dan membiarkan semua orang bersaing secara adil. Elder Destiny sangat perkasa. Penatua adalah pria yang baik. Ratusan murid langsung bersorak dan melompat ke girangan. Kemudian, mereka berinisiatif mengosongkan sebagian besar lahan kosong untuk kompetisi. Pada saat yang sama, banyak murid dan tetua dari Sekte Dewa Beladiri juga memperhatikan perubahan di sini. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan melirik dengan jijik pada ratusan murid Sekte Dewa Beladiri. Dia berkata dengan lembut, siapapun yang dapat menahan pukulan dariku akan mendapat kuota. Wow! Para murid Sekte Dewa Beladiri terkejut. Sungguh tidak tahu malu. Apakah menurut Anda tinju Anda terbuat dari besi? Namun, beberapa orang merasa pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu, terutama kelompok sesepuh yang sangat ingin tahu tentang Feng Hao. Faktanya, mereka merenungkan fakta bahwa Feng Hao telah menerobos hutan pemurnian hati. Itu karena tidak ada budidaya di tubuh Feng Hao. Namun, mereka tidak mempercayainya. Mereka semua menduga Feng Hao pasti punya trik khusus. Menilai dari kata-kata Lin Yu. Tinjunya, atau kekuatan dagingnya, mungkin sangat kuat. Karena jika dia tidak cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah berani mengatakan bahwa siapapun yang mampu menahan pukulan darinya akan menjadi pemenangnya. Itu adalah semacam kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Semua orang di Sekte Dewa Beladiri langsung menantikannya. Bahkan pemimpin Sekte Dewa Beladiri pun tertarik dengan kerumunan itu. Dia kemudian bertanya kepada tetua Sekte dan mengetahui bahwa Feng Hao bertekad untuk memenangkan kuota. Dia sebenarnya ingin menantang ratusan orang. Ambisinya sungguh luar biasa. Namun, dia menyukai orang seperti ini, mendominasi. Feng Hao, meskipun kamu adalah Dewa Eksternal, kamu masih pendatang baru. Aku, Guan Ziki, ahli alam leluhur Beladiri kelas 4, berspesialisasi dalam pertahanan. Aku akan menerima pukulan darimu. Pada saat itu, seorang murid dari Sekte Dewa Beladiri yang telah melepas bajunya keluar. Otot-ototnya menonjol seperti naga yang melingkari tubuhnya. Sosoknya yang tinggi dan kokoh memberikan dampak visual yang kuat. Feng Hao melirik Guan Ziki dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa melakukannya. Aku khawatir angin yang dihasilkan dari pukulanku akan membuatmu terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Terkesiap. Semua orang di Sekte Dewa Perang tersentak. Ini terlalu sombong. 3429 Otot-otot di tubuh Guan Ziki sangat menakutkan. Saat dia mengedarkan kinya, masa udara akan bergerak seperti tikus hidup. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan betapa mengerikannya tubuh fisik Guan Ziki. Tapi Feng Hao sepertinya tidak menganggapnya serius sama sekali. Seberapa kuat dia. Guan Ziki dipandang rendah oleh Feng Hao, dan dia langsung mengamuk. Dia mengambil posisi kuda, dan kedua kakinya melangkah ke ubin batu. Dia memukul dadanya dua kali, dan berkata dengan keras, Ayo, gunakan angin dari tanganmu untuk melumpuhkanku di tempat tidur. Haha, jangan katakan itu. Jika tamu Feng tidak melakukannya, bukankah kamu akan menamparkan wajahnya? Haha, menarik. Murid-murid Sekte Dewa Beladiri di sekitarnya semuanya tertawa. Mereka semua merasa bahwa Feng Hao terlalu banyak membual angin dari tinjunya. Bahkan jika tetua Sekte Luar Suantianji bergerak, dia mungkin tidak bisa melumpuhkan seseorang hanya dengan angin dari tinjunya. Pemimpin Sekte dari Sekte Dewa Beladiri memperhatikan dengan penuh perhatian. Dia memiliki pemahaman tentang Feng Hao, dan dia bukanlah seseorang yang hanya tahu cara menyombongkan diri. Sebelumnya, Feng Hao telah menampilkan teknik yang dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Hanya dari ini saja, Feng Hao jelas bukan orang biasa. Yang Jian dan anjing hitam besar itu berbalik dan menutup mata mereka, takut mereka akan melihat pemandangan berdarah. Menghadapi ejekan para murid Sekte Dewa Beladiri, Feng Hao hanya tersenyum ringan, dan berkata, katak di dasar sumur. Menabrak. Begitu dia mengatakan ini, Feng Hao langsung bergegas mendekat, dan lengan kanannya muncul. Bahkan udara pun terdistorsi oleh tinjunya. Sua. Pada saat itu, mata pemimpin Sekte dari Sekte Dewa Beladiri bergerak-gerak dengan keras, dan mulut para tetua terbuka lebar sehingga telur bebek bisa dimasukkan ke dalamnya. Pukulan ini tampaknya benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Guan Ziki masih tertawa dingin, tetapi ketika tinju Feng Hao menghantamnya, dia merasa seolah-olah dunia sedang runtuh. Sebelum tinju itu sampai padanya, dia menemukan bahwa satu-satunya celana yang dia kenakan telah robek oleh angin. Hanya celana dalamnya yang tersisa. Tinju Feng Hao mendekat lagi, dan udaranya terkompresi hingga ekstrim. Bagaimana ini mungkin? Saat itu, jantung Guan Ziki berdebar kencang hingga dia hendak belajar mengeong. Dia sangat takut sehingga dia ingin menarik kakinya keluar dari sela-sela batu bata, tetapi dia menyadari bahwa itu sudah terlambat. Berdengung. Tinju Feng Hao berhenti tepat di depan dahi Guan Ziki. Dan hembusan angin itu membuat semua orang samar-samar merasa seolah-olah jiwa Guan Ziki sedang terhempas. Di belakang Guan Ziki, Ubin lantai hancur berkeping-keping dalam garis lurus. Engah. Adapun Guan Ziki, dia memuntahkan setegup darah. Pada saat itu, dia merasakan angin dari tinju Feng Hao seperti gunung dewa yang menghantamnya. Organ-organ dalamnya sepertinya telah bergeser posisinya. Celana dalamnya terkoyak oleh angin kencang, dan selangkangannya terasa dingin. Kemudian, dengan bunyi celepuk, dia terjatuh lemas ke tanah. Keheningan. Keheningan yang mematikan. Ekspresi murid sekte dewa bela diri yang mengejek Feng Hao menjadi kaku, seolah-olah mereka baru saja memakan beberapa ribu tumpukan lalat. Mereka takut konyol. Awalnya, mereka mengira Feng Hao sedang membual, tetapi Guan Ziki, yang merupakan leluhur bela diri kelas 4, memiliki kekuatan fisik yang kuat. Hanya ada sekitar 100 murid leluhur bela diri kelas 4 di seluruh sekte dewa bela diri. Tapi sekarang, dia benar-benar dirobohkan oleh angin tinju Feng Hao, seperti genangan lumpur. Suan Tianji naik untuk menyelidiki dan terkejut, organ dalamnya telah bergeser, dia akan terbaring di tempat tidur setidaknya selama setengah tahun. Wow. Kerumunan tiba-tiba menjadi gempar, dan para murid sekte dewa bela diri yang mengejek Feng Hao ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Tidak mampu bermain, tidak mampu bermain. Di tangan kanannya, ada kekuatan yang tidak kalah dengan Wu Huang kelas 2. Master sekte dari sekte dewa bela diri membuat keputusan. Tidak heran dia tidak bisa melihat melalui budidaya Feng Hao. Ternyata dia adalah seorang seniman bela diri dengan kemampuan ilahi di tangan kanannya. Tidak buruk. Dia hampir tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi luar kota hilang kali ini. Beri dia tempatnya. Master sekte dari sekte dewa bela diri mengirimkan suaranya ke Suan Tianji. Lagi pula, dengan kemampuan ilahi Feng Hao, tampaknya leluhur bela diri kelas 4 itu tidak bisa melakukan apapun padanya. Hanya para tetua sekte dalam yang bisa menekan Feng Hao. Suan Tianji juga tidak menyangka Feng Hao akan begitu galak. Dia terbatuk ringan untuk mengatasi kecanggungan tersebut, dan berkata dengan serius, Guan Ziki telah gagal dalam tantangannya, siapa lagi yang ingin menantang. Suara mendesing. Para murid sekte luar dari sekte dewa bela diri segera mundur beberapa langkah. Bahkan Guan Ziki, seorang leluhur bela diri kelas 4, hanya dilumpuhkan oleh angin tinju. Tidak peduli betapa menantangnya para murid sekte luar, mereka tidak berani naik dan mati. Saya tidak menyangka Feng Hao menjadi begitu kuat. Dia seharusnya seorang mutan, tinju tangan kanannya sangat menakutkan, atau mungkin negara itu menyuntikkan setetes darah Raja Asura ke tangan kanannya. Para anggota grup naga terkejut. Metode Feng Hao barusan terlalu menakutkan. Saat dia meninju, udaranya terkompresi seperti klakson mobil. Feng Hao dari Huaxia ini terlalu menakutkan. Vladimir, bukankah kamu bilang kamu ingin menghisap darahnya? Para ahli asing memandang Vladimir. Efcek, apa aku sedang menstruasi? Itu Orlov Betec. Vladimir langsung marah. Bukankah ini mendorongnya ke sisi berlawanan dari Feng Hao? Tidakkah mereka melihat bahwa angin tinju Feng Hao dapat melumpuhkan ahli leluhur bela diri yang kuat? Jelas tidak sulit menghadapinya. Berhentilah berdebat, semua orang adalah elit Liga, Budidaya adalah rajanya. Tidakkah kamu mendengar mereka mengatakan bahwa ada peluang tanpa akhir sekarang? Pegang dengan baik, kita berbicara tentang yang terkuat. Para ahli dari beberapa negara membentuk aliansi, seolah-olah mereka dilahirkan tidak sesuai dengan Huaxia. Ketika mereka membentuk aliansi, mereka bahkan tidak memberitahu grup Naga Huaxia. Apakah tidak ada orang lain? Suan Tianji sedikit kecewa. Dia ingin melihat beberapa kali lagi bagaimana angin tinju Feng Hao menyapu para murid elit sekte dalam. Sayangnya tidak ada yang menonjol, seolah-olah mereka takut dengan budidaya Feng Hao. Namun, Suan Tianji merasa bahwa tanpa dukungan budidayanya, Feng Hao hanya bisa menggunakan angin tinju semacam ini satu atau dua kali. Dia mungkin tidak bisa melakukannya untuk ketiga kalinya. Sebenarnya, kebanyakan orang berpikiran sama dengan Suan Tianji, tapi tidak ada yang mau menjadi orang kedua. Bahkan jika tinju Feng Hao sedikit lebih lemah saat kedua kalinya dia menggunakannya, orang kedua yang menantangnya akan lumpuh setidaknya selama tiga bulan. Ini akan menjadi kerugian besar, oke. Oleh karena itu, lebih dari separuh murid sekte Dewa Bela Diri pergi, khawatir mereka akan mendapat masalah. Karena tidak ada orang lain, tempat ini milik Feng Hao. Suan Tianji pada akhirnya memberikan tempat itu kepada Feng Hao, sementara Yang Jian, yang sedang menyapu lantai, dan anjing hitam besar itu saling bertabrakan dengan gembira. Selama Feng Hao ada, bahkan jika budidaya mereka tidak cukup tinggi, mereka tidak perlu khawatir tentang kehidupan mereka. Kaisar angin pasti akan melindungi mereka. Pada saat yang sama, karena kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao kali ini, para murid sekte Dewa Bela Diri memanggilnya tamu yang terhormat Feng, dengan sangat sopan ketika mereka melihatnya. Sekte Dewa Bela Diri hanya memiliki tiga tempat untuk bersaing memperebutkan peluang orang suci fana kelas satu di kota hilang, namun ada seratus tempat di pinggiran. Tidak peduli apa, ini adalah harapan bagi sekte Dewa Bela Diri untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, Master Sekte dari Sekte Dewa Bela Diri telah memutuskan untuk secara pribadi mengawal seratus murid. Harapan sekte ini harus diperlakukan dengan baik. Master Sekte, apakah ada orang di Linzou yang telah mencapai fisik sage? Sementara mereka menunggu, tetua pertama tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membingungkan pemimpin Sekte Dewa Bela Diri. Karena tidak ada presiden seperti itu di Linzou, jadi tidak ada jejak yang bisa diikuti. Bagaimana dia tahu? Saya kira tidak demikian. Pemimpin Sekte Dewa Bela Diri berkata dengan ekspresi tegas, seolah-olah dia telah menemukan jawabannya setelah mempertimbangkan dengan cermat. Penatua pertama terdiam beberapa saat, lalu dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tetapi Feng Hao, Penatua asing yang menghancurkan hutan pemurnian hati, tidak memiliki budidaya di tubuhnya, tetapi tangan kanannya. Sebanding dengan yang kedua kekuatan Wu Huang tingkat 1, apakah itu berarti dia adalah orang suci fana tingkat 1? Apakah itu termasuk mencapai sage fisik? Master Sekte Melihat Master Sekte tidak berbicara, tetua pertama berpikir bahwa Master Sekte tidak mendengar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Diam, Feng Hao tidak bisa diajak bicara. Master Sekte merasa bahwa tetua pertama sudah gila. Master Sekte tidak mau menjawab karena sebagai Master Sekte, dia harus berbicara lebih sedikit ketika dihadapkan pada ketidakpastian. Tujuan dari berdiam diri adalah agar terlihat lebih megah. Lebih baik berbicara lebih sedikit daripada mengatakan hal yang salah. Penatua pertama dengan bijaksana menutup mulutnya, tetapi dia benar-benar ingin tahu apakah mencapai fisik sage itu ada. Jika ya, maka Penatua asing Feng pastilah orang pertama yang melakukannya. Dan dia adalah orang kedua. Karena dia juga mengolah tubuhnya, namun karena belum ada presiden untuk mencapai fisik sage, dia merasa sangat bingung. Namun kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao beberapa hari yang lalu membuatnya merasa bahwa Wu Huang akan menerobos ke kelas 1. Pada saat yang sama, Feng Hao muncul di gerbang gunung bersama Yang Jian dan Anjing Hitam Besar. Kemudian, para tetua dan murid sekte Dewa Beladiri lainnya juga berkumpul di gerbang gunung. Totalnya ada 100 orang. Ada murid sekte dalam dan luar. Tapi kebanyakan dari mereka pastinya adalah elit dari para elit. Tentu saja, selain murid baru Penatua Suantianji, Yang Jian, orang ini adalah kasus khusus. Paling banyak, budidayanya berada di tingkat ke-6. Apakah semuanya ada di sini? Perasaan ilahi dari Master Sekte-Sekte Dewa Beladiri menyapu semua orang, dan jumlahnya tepat 100 orang. Aura ekstra secara alami adalah milik anjing hitam besar itu. Apa yang kamu lakukan dengan seekor anjing? Pemimpin Sekte Dewa Beladiri menatap Yang Jian dengan cemberut. Anjing hitam besar ini tampak seperti anggota Ras Lin Show. Rasanya sangat lesat. Tidak, sangat ganas. Master Sekte, dia adalah rekanku. Dengan dia, aku akan percaya diri dengan kesempatan ini. Yang Jian berkata dengan serius. Tidak ada rasa takut di matanya. Feng Hao adalah eksistensi seperti dewa. Belum lagi Master Sekte Dewa Beladiri, bahkan Kaisar Langit Lin Show pun ada di sini. Mari kita lihat apakah saya bisa membuatnya takut. Tentu saja, mustahil baginya untuk merasa takut sekalipun. Dia harus merasa takut setidaknya belasan kali. Anjing ini enak sekali. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengubah pikirannya. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Guk-guk. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Lagi pula. Dia adalah anjing surgawi yang melolong dari pengadilan surgawi, dan pada puncaknya, dia bisa melawan 10 pemimpin Sekte Dewa Beladiri. Ahem, jangan pedulikan detail ini. Ayo pergi. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri terbatuk ringan, tapi tidak menjelaskan apapun. Dia ingin makan daging anjing. Bagaimana yang Jian bisa menolaknya? Oleh karena itu, tidak perlu dijelaskan. Feng Hao tidak ikut campur, dan hanya melihat pemandangan itu sendirian. Baginya, perjalanan ke Lin Zhou hanyalah sebuah perjalanan. Banyak hal yang akan terjadi selama perjalanan. Tapi baginya, semua ini berada dalam kendalinya. Karena dia adalah penguasa Dakian, dan juga leluhur Dao. Kota besar Sia yang hilang terletak di utara. Dulunya merupakan ibu kota Gritsia. Kota ini memiliki populasi lebih dari 100 juta, dan istana kekaisaran terletak di sini. Belakangan, karena satu orang, Sia Agung memilih tempat baru untuk menjadi kota kekaisaran. Pada titik ini, kota kekaisaran yang asli telah menjadi kota yang hilang. Dan kali ini, peluang bagi orang suci fana kelas 1 lahir di kota yang hilang. Hingga saat ini, hal tersebut telah menarik lebih dari 10 pakar kelas 2 Sekte, termasuk para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi luar, untuk datang. Kaisar Manusia Sia yang Agung mengirimkan total 18 jimat naga, yang mewakili 18 Sekte dan 54 ahli wuhuang kelas 2. 1.800 murid leluhur bela diri kelas 4. Kota yang hilang masih makmur, tetapi di tempat tertentu, kota itu telah menjadi reruntuhan. Disitulah letak kota kekaisaran. Dulu, reruntuhan itu adalah area terlarang, dan tak seorang pun boleh memasukinya. Bahkan ahli wuhuang kelas 2 pun akan mengalami kesulitan. Tapi sekarang berbeda. Reruntuhan itu akan memancarkan sinar cahaya dari waktu ke waktu, dan tanda-tanda keberuntungan mulai muncul di langit di atas kota yang hilang. Itu adalah tanda bahwa seorang Marsial Sein akan segera lahir. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri, Tetua Agung, dan Tetua Kedua memimpin 100 murid ke kota hilang. Hal pertama yang mereka lakukan adalah pergi ke penginapan yang paling dekat dengan reruntuhan kota kekaisaran. Tentu saja, semakin dekat mereka dengan reruntuhan kota kekaisaran, semakin menakutkan harganya. Jadi, selain pemimpin Sekte Dewa Beladiri dan kedua tetua, murid-murid lainnya tinggal di penginapan kecil yang jauh. Masih ada waktu sebelum pembukaan reruntuhan, dan sepertinya menunggu 18 sekte berkumpul. Ketika sekte terakhir tiba di kota hilang, langit di atas kota tiba-tiba bersinar dengan sinar cahaya. Itu adalah pertanda baik. Para ahli dari berbagai sekte bersorak ke arahku. Ini melambangkan lahirnya peluang bagi orang suci fana tingkat satu. Begitu mereka mendapatkannya, mereka akan segera menjadi orang suci fana tingkat satu. Sejak saat itu, sekte-sekte akan mampu menguasai bagian dunia ini, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Gemuruh. Pada saat tertentu, suara memekakan telinga terdengar dari arah reruntuhan kota kekaisaran, seolah reruntuhan berdebu telah membuka gerbang kota yang terlupakan. Para ahli dari 18 sekte berkumpul di luar reruntuhan kota kekaisaran. Xiao Chen secara pribadi melihat gerbang istana besar di reruntuhan perlahan terbuka, dan Aura Kuno segera menyerangnya. Namun bagi para ahli dari sekte-sekte besar, ini adalah sebuah peluang yang dimiliki oleh seorang mortal saint. Jadi, tanpa menunggu siapapun memberi perintah, hampir pada saat reruntuhan kota dibuka, 54 ahli kelas 2 bergegas masuk. Lebih dari 1.800 murid sekte bergegas seperti arus deras. Di saat yang sama, di tengah seruan semua orang, sesosok di antara kerumunan itu berubah menjadi sambaran petir dan langsung memasuki gerbang reruntuhan istana. Yang Jian memandang Feng Hao, yang menghilang di sampingnya, dan tahu bahwa dia telah memasuki reruntuhan kota yang hilang. Kalau dipikir-pikir, akankah kaisar angin bermain-main dengan mereka di pinggiran? Terima kasih telah menonton!